di Piala AFF 2020 sudah bergabung bersama kami di Suara Sidoarjo Mas Doni Pangaswa Timur ya Manager dari Mutiara FFC Selamat sore Mas Doni apa kabar sore hari ini? Selamat sore, apa kabar Ibu Safira Baik kabarnya Bagaimana nih, kalau biasanya ngobrol sama manager itu tuh salamnya apa? Salam olahraga apa salam sepak bola begitu? Atau gimana nih Mas? Kalau menilik ini Timnas itu salamnya tuh jaya, jaya, jaya Oke, jaya, jaya, jaya Oke Mas Doni ini kan sebagai manager tim futsal ya, gak beda jauh lah sama sepak bola yang bagaimana melihat permainan tim merah putih, gak usah jauh-jauh yang kemarin sama Singapura, 4-2 ya dengan pertambahan penambahan waktu 2x15, bagaimana permainan tim Indonesia ini? Oh oke, sebelumnya kalau menilik dari sejarahnya sejarahnya Piala FF Indonesia itu 5 kali runner up tahun 2000 tahun 2000 lawan Thailand tahun 2002 lawan Thailand juga tahun 2004 lawan Singapura dan yang dramatis tahun 2010 lawan Malaysia oke dan yang terakhir kemarin 2016 lawan Thailand nah kalau kita melihat dari stories biasanya timnas Indonesia ini kan timnas senior oke itu yang dibawa pasti pemain-pemain terbaik dari liga yang ada di Indonesia anehnya kalau timnas yang sekarang ini dihuni oleh 60 bahkan 70 persen itu penggawa-penggawa yang muda karena tak lepas dari manajer tim atau pelatih dari timnas Indonesia yaitu Kutsin Tayong itu memang apa ya beracuan di generasi muda untuk membangun sepak muda itu nggak bisa pragmatis gitu jadi sebenarnya kalau ini nggak mateng sih nggak mateng cuman ya ini ini bonus sih kok bagus gitu itu sih apalagi lawan Singapura kemarin itu sebenarnya kalau kalah itu benar-benar ya ya pasti dihujat karena apa ini kartu merah 2 bahkan 3 masuk-masuk tapi secara overall permainan tim bagus karena Kutsin Tayong ini pernah melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan bisa mengalahkan tim langganan juara tim Jerman gitu sih oke bagus sekali ini ya paparannya soal sejarahnya Indonesia di Piala AFF 2020 ini ya dan Piala AFF sebelumnya juga ternyata Indonesia punya sejarah yang cukup bagus runner-up beberapa kali dan saya baca ini di beberapa lapangan media memang beberapa kali juga di kalahkan oleh Thailand begitu ya mas ya 3 kali 3 kali 2000-2002 sama 2016 dan sistem Piala AFF-nya itu berubah pasca 2004 sistem home away sebelumnya itu home tournament jadi nanti ada home away lag pertama lag 2 kalau menurut kacamata ya mas sebagai mas Don ini sebagai manager bagaimana Kans kesempatan Indonesia untuk juara melawan Thailand kita tahu ya Thailand ini kokoh sekali tim yang hampir sulit di kalahkan karena memang orang-orang pemain-pemainnya juga luar biasa memegang banyak sekali prestasi ya tapi Indonesia juga punya prestasi ya tahun 2020 ini ya Mas Duni saya baca ini sebagai pencetak goal terbanyak 18 goal benar 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 kalau itu tentang statistik dari tim tapi kalau dibilang materi pemainnya aku saya gak underestimate cuman kalau bilang materinya tetap lebih diunggulkan tim Nas Thailand sebab tim Nas Thailand diunding oleh pemain-pemain yang matang jadi dari ada pemain tengahnya dari Liga Jepang Liga Satunya Jepang ada yang penyerangnya itu juga pernah dimain di La Liga Terasil Dangda kalau di tim Nas Indonesia itu rata-rata pemain muda ada yang di luar negeri cuman liganya bukan Liga Spanyol apa Liga ya Liga-Liga kelas 3 tapi bukan underestimate sih bola itu bunar tetapi ya itu kita kembalikan ke strategi masing-masing oke kalau menurut kacamata dari dari Mas Doni ini ya Coach Sintayang ini kenapa memainkan pemain yang ya notabene muda ya dalam pengalaman kenapa tidak yang sudah matang-matang mungkin ada strategi yang bisa dibaca oleh Mas Doni itu kembali ke awal dulu waktu merujuk ke pengambil keputusan Sintayang sebagai pelati tim Nas Indonesia itu bukan hanya tim Nas Senior dia juga melatih tim Nas U16 U18 U23 dan tim Nas Senior jadi dia bisa memadupadankan antara pemain muda dan pemain senior makanya dan juga sepak terjangnya Sintayang ini di tim Nas sebelumnya tim Nas Korea Selatan yang bisa mengalahkan tim Nas Jerman di Pala Dunia 2018 di sekurusi ya itu emang sudah terbukti gitu jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba dia pakai gini untuk apa ya out of the book bukan dia emang terkonsep terstruktur cara kepelatihannya jadi kalau melihat besok di leg pertama setidaknya Sintayang bisa memakai informasi yang dilawan Vietnam dengan memakai 352 jadi dia cenderung bertahan dulu karena kalau nanti masuk nanti ke leg 2 bisa bisa apa digempur gitu jadi tergantung lawannya juga kita juga wet and see posisinya gitu pasti Sintayang oke apa yang nanti yang dijagokan masih sama jagoan-jagoannya Hasan sama Egi dan kawan-kawan atau mungkin memajukan jagoan baru untuk di leg pertama nanti di leg kedua baru nih jagoan-jagoannya dikeluarkan ya kalau melihat pola yang dilihat dari Piala AFF tahun ini Sintayang emang memakai formasi yang gak bisa ditebak jadi kadang kadang dia memainkan pemain yang yang seharusnya gak dimainin kayak contoh langganan timnas kapten timnas itu senior itu pasti Evan Dimas tapi dalam laga-laga krusial Evan Dimas dicadangkan jadi yang yang menjadi kapten kan itu Asnawi karena dia itu pemain kesayangannya Sintayang karena dia yang mempromosikan di klub Aksan Gliners di Liga 2 nya Korea atas sarannya Sintayang makanya dia menjadi kapten gitu jadi otomatis kalau lihat lag pertama Sintayang akan memakai formasi yaitu 3-5-2 bisa atau 4-1-4-1 dia menunggu mendunggu kedalaman karena Sintayang yakin bahwa kematangan tim kita itu belum matang gitu cuma mengandalkan counter attack atau serangan balik karena tim Nas Gita itu di kecepatan meskipun orangnya kecil kecepatan dia memaksimalkan kecepatan pemain-pemain yang ada di Tim Nas sekarang karena masih muda-muda begitu kan Mas jadi dilihat kecepatannya diambil yang muda-muda karena mengunggulkan kecepatannya begitu sehingga yang senior-senior ini dibangku cadangkan dulu bisa emang kebanyakan kelebihan dari tim kita pemain-pemain kita Tim Nas itu emang dari kecepatan cuman ada senduhan sedikit dari Sintayang kayak ibaratnya Tiki Takanya Barcelona meskipun gak 100% bahkan sekarang masih 50 atau 60% tapi Sintayang berani mencoba merubah pakem yang sudah ada contoh ada beberapa pemain kunci yang selalu dimainkan yang pertama kalau di sektor keeper itu masih bisa Nadeo bisa Hernando kalau di jandung pertahanan pasti ada Dewanga ini kayaknya udah udah pakem sama Fahrudin tapi Victor Riboni pemain naturalisasi asal Bandung ini juga dan ada Ruju Utomo dari Liga Malaysia dan satu lagi jangan lupa ada naturalisasi yang umur 19 dari tim di Liga 3 kalau gak Liga 2 Liga Inggris Elkan Pagot itu juga bagus dan sayap kiri itu pasti buat Arhan karena ya itu juga pemain kesukaannya Sintayang kalau tengah kalau sayap kanan tadi kaptennya pastinya Asnawi kalau di tengah itu pasti ada Kambuaya Rahmat Irianto dari pemain Persibaya Surabaya itu gak tergantikan terus Irfan Jaya di kanan di kiri bisa pemainnya Persibura Rumah Kik atau tergantung bisa bisa Egi karena Egi sudah ada yang pasti di kanan Witan problem masalah di tim sekarang itu penyerangnya masih mandul gimana itu maksudnya gimana bisa dijelaskan itu mandul itu bagaimana faktanya kalau kita melihat dari statistik yang ada dari 6 7 pertandingan yang sudah dilalui bahwasannya penyerang itu gak maksimal yang berperan itu sektor tengah sama belakang bahkan Arhan bisa masukin gol kalau kalau gol geternya kayak siapa ini Arjawalian nothing terus ada lagi Yudo jarang dimainin terus Sagara kemarin untuk menghentikan Ezra ya gak begitu jalan jadi Sintayong bisa memakai strateginya Barcelona yang tanpa first first nine tanpa penyerang mungkin untuk bertahan dan ya dia mainkan bola di tengah gitu karena Sintayong pasti paham karena penyerangnya gak produktif gitu jadi memang sudah distrategikan ya sama Coach Sintayong ini karena sadar kalau penyerang-penyerangnya masih butuh pengalaman mungkin ya jadinya yang dipasang yang mateng-mateng yang kanan-kirinya supaya jadi ada backingan begitu ya Mas Doni benar-benar kalau Irfan Jaya sendiri nanti kira-kira bakal jadi top scorer kah karena kan dia sudah tiga gol di piala AFF 2020 bagaimana menurut Mas Doni kalau bisa karena lagi-lagi yang berperan sahib kiri sama sahib kanannya Irfan Jaya atau kah Witan Sulaiman cuman Irfan Jaya memang posisinya bukan sebagai pencetak gol jadi kalau itu bukan bukan tujuannya yang tujuannya seharusnya itu gol geternya itu penyerangnya itu asal walian jadi dia nggak akan fokus di situ kalau masuk ya nggak apa-apa kalau nggak yang penting dia tugasnya job disnya dia itu sebagai penyuple bola untuk gol geter tapi kalau melihat top scorer timnas Thailand terhasil dangda itu yang nomor satu itu itu pernah main di Liga Spanyol udah teruji meskipun tim mediocre tapi juga pernah main lawan Barcelona tadi kita sudah ngobrol soal tim Indonesia coba kita intip sedikit tim lawan Mas Doni Thailand ya bagaimana kira-kira persiapan Thailand menurut Mas Doni apakah santai-santai saja karena sudah tiga kali menang yang melawan Indonesia atau justru melihat permainan yang luar biasa dari Indonesia waktu dilihat lawan Malaysia kelihatan sekali permainannya luar biasa begitu ya apakah kira-kira Thailand ini ketar-ketir atau ah santai saja kan kita sudah tiga kali menang lawan Indonesia bagaimana menurut Mas Doni for your information AFF ini ini bukan kalender FIFA kalau bukan kalender FIFA konsekuensinya tim yang mempunyai klub itu sebenarnya tidak mengizinkan untuk pemain bermain di timnas itu tidak apa-apa jadi kalau Piala AFC Piala Dunia itu harus kalau tidak klub tidak sangsi tapi kalau Piala AFF ini bukan kalender FIFA seharusnya tim itu tidak melepas pemain itu tidak apa-apa tapi anehnya tim pemain-pemain dari timnas Thailand ini yang pemain kuncinya itu diizinkan oleh oleh timnya kayak yang di Jepang itu pelangganan inti di salah satu liga klub liga Jepangnya makanya kalau kalau tadi pertanyaannya apakah ini nyantai atau gimana Thailand dari awal sudah sudah menyantangkan bahwa ini harus juara gitu jadi pemain-pemain terbaiknya dipanggil semua gitu meskipun ini bukan kalender FIFA jadi ya emang tujuannya juara emang ini ini apa ya kalau bahasa Surabayanya itu di apa ya ditemenin gitu loh gak main-main gitu diseriusin ya iya diseriusin gitu loh itu itu bu jadi jadi pertanyaannya dari setiap lini ada di Thailand juga ada pemain naturalisasi seharusnya itu Elkan Bagot itu bisa main di di timnas Thailand tapi dia milih timnas Indonesia oke gitu gitu jadi kira-kira kira-kira nih menurut kacamata ya Mas Doni Thailand akan membuat strategi seperti apa untuk bisa menaklukkan tim merah putih kalau seperti biasa dia pakai 4-4-3 atau 4-4-2 oke yang tetap tetap agres menyerang kalau di ball position atau nanti dilihat dari formasinya pasti yang diserang terus itu Indonesia Indonesia hanya mengandalkan counter attack karena dari segala lini dari senioritas atau pemain yang matang itu benar-benar kalau di 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 persentase 40-60 jadi peluang kan untuk juara tetap di Thailand oh gitu sebenarnya karena ini tetap kalau kan gini Corona harusnya kan final itu di tempat Indonesia dan di tempat Thailand gitu kan dua lag tapi berubah ini Corona di Singapura jadi kan netral kalau netral kalau ada yang unggul klub salah satu unggul dikit antara matanya pemain atau gimana itu biasanya lebih 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 yang juara itu yang itu gitu karena kan karena netral gitu oke jadi kan menurut kacamatanya manajer nih ya manajer manajer tim futsal itu 40-60 ya iya cukup kecil ya 40% untuk Indonesia 60% untuk Thailand tapi masih ada faktor Z ya faktor X ya faktor X yang mungkin bisa menjadikan Indonesia terakhir kapan ya Indonesia ini juara AFF Mas Luni kalau juara AFF yang senior belum pernah kalau juara yang under timnas under 26 timnas U16 atau waktunya zamannya Evan Dimas di Sidoarjo itu itu kayaknya waktu 2002 kalau nggak 2000 ya kayak 2002 itu itu yang di U18 atau nggak U16 atau U18 lupa saya saya juga lihat disitu di final di gelora Delta Sidoarjo oke baik ini terakhir Mas Dini sebagai penutup nih apa yang bisa Mas Dini sampaikan mungkin nih timnas mendengarkan atau mungkin supporter ini bisa berperan seperti apa untuk memberikan semangat pada timnas Indonesia tim Merah Putih nanti tanggal 29 lag pertamanya terus lag keduanya tanggal 1 Januari betul ya ya di tempat sama di stadion utama di Singapura iya mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan final antara Indonesia dan Thailand di Piala AFF 2020 yang pertama sih tetap main ngeyel main wani meskipun statistik menunjukkan bahwa dia lebih unggul kita punya motivasi kita punya spirit ini 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 bisa menjadi kado untuk timnas kita untuk bangsa Indonesia yang yang udah yang udah carut-marut dengan apa problematika persepak bolaan Indonesia yang magfixing apalagi banyak wasit yang yang penting ini bisa menjadi apa ya bisa jadi batu untuk kita bangkit lagi di timnas Indonesia dan di sepak bola bahkan di segala lini gitu loh itu sih jadi tetap meskipun serah statistik menang Thailand tapi aku tetap 1-0 di lag pertama di lag kedua seri satu sama jadi total agregat goalnya 2-1 itu sudah cukup sih atau seri satu sama di lag pertama di lag kedua kosong-kosong kita menang adu penalti itu yang realistis oke baik mas Duni terima kasih sudah ngobrol soal piala AFF 2020 kita doakan ya semoga Indonesia juara piala AFF 2020 membawa piala memecahkan sejarah menjadi juara piala AFF 2020 dan juga sebagai kado untuk tahun 2022 terima kasih mas Duni sudah berbagi dengan kami di suara si doa sehat selalu mas Duni selamat sore baik sahabat itu tadi ya prediksi dan obrolan sedikit soal piala AFF 2020 antara Indonesia dengan Thailand Anda pasti punya jagoan masing-masing dan juga punya prediksi soal siapa yang kira-kira menang atau taktik apa yang dimainkan dan apapun itu pendapatnya sama-sama seluruh Indonesia pasti berdoa untuk kemenangan Indonesia di piala AFF 2020 melawan Thailand nanti tanggal 29 Desember dan juga tanggal 1 Januari 2022 kami akan segera kembali